Aparat Kepolisian Drisot Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap peredaran sindikat narkoba jaringan lintas provinsi dan antar pulau asal kecamatan Sadu. Sebanyak tiga orang bandar sabu berhasil diringkus di waktu dan lokasi yang berbeda. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna orange, tiga tersangka penyalahgunaan narkoba ini hanya bisa pasrah saat digiring polisi ke ruang press release. Ketiga tersangka masing-masing bernama Abdul Rahman alias Mancebol, Tamsir dan Sui Hiang alias Meri. Ketiganya merupakan bandar narkoba jenis sabu itu diringkus tim opsional satres narkoba pores Tanjap Timur. Polisi terlebih dahulu meringkus tersangka Tamsir di desa air hitam laut kecamatan Sadu Kabupaten Tanjap Timur pada 5 Januari 2019. Dan dari hasil pengembangan tersangka Tamsir, polisi kembali berhasil meringkus tersangka Mancebol dan Meri di Rumah Makan Jaring Nelayan, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi pada 16 Januari 2019 lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak tujuh paket kecil, timbangan sabu, alat hisap, pirek, plastik kosong pembukus sabu ukuran besar dan kecil, ponsel, serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Di hadapan polisi, ketiga tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Kota Jambi dan hendak dadarkan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap bahwa ketiganya merupakan bandar narkoba jaringan lintas Provinsi dan Antar Pulau Sumatera. Kita amankan dan sudah kita lakukan penelan-penelan pendidikan, melakukan penyitaan, saksi-saksi kita sudah melakukan pemeriksaan, dan sudah kita laporkan untuk dikatakan pemeriksaan, biar atas itu sudah jamin, dan rencana kita akan lakukan penelan-penelan dan kesuraan penelan-penelan pendidikan kepada JPU dan menungkapi menik dan berkas perkara kasus ini. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan